Pak, ini Pak di RT, Pak. Kenapa? Lu kenapa? Luar, kita juga gak bisa bubari. Lu ***. Pak, jangan, jangan, jangan. Kenapa? Kenapa? Saya gak tau, Pak. Saya gak tau, Pak. Saat itu kami mendapatkan laporan bahwa di daerah Jalan Semangka, Kota Babu, telah terjadi bentrokan antar warga di dalam perkampunan. Pak, ini abang saya. Iya, di puluh. Ini Pak di RT, Pak. Luar, kita juga gak bisa bubari. Lu ***. Pak, jangan, jangan, jangan. Kenapa? Pak, jangan, jangan, jangan. Saya gak tau, Pak. Eh, itu, itu. Pak, jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Gak ada urusan, saya. Yang mana, yang mana? Ini gak kenal. Ini gak ada yang kenal. Bawa aja, bawa, bawa. Bawa aja, bawa, bawa. Gak ada urusan. Identitasnya mana? Bawa, bawa ini. Sini, ini, kakutia. Gak ada urusan, Pak. Gak ada urusan, Pak. Gak ada urusan, Pak. Itu bukan, buka-buka. Buka, buka. Itu, itu, Pak. Ini apa, itu, siapa, nih? Itu. Buka. Dari jangka, itu. Dari tenggerang, dia gak temukan COD. Oh, ada tanggerang, disini, lo. Habis COD-an. Ini apa, Pak? Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Udah, udah, ikut, lo, ikut. Udah, udah, ikut, ikut. Udah, udah, ikut, ikut. Udah, udah, ikut, ikut. Udah, ikut. Udah, ikut. Udah, ikut. Kami terus melakukan pemeriksaan dan interogasi di tempat tersebut. Karena kami menduga provokator aksi tawuran warga tersebut, tidak hanya satu orang saja, melakainkan ada beberapa orang yang menjadi provokator. Maksud saya? Iya, sabar malam. Udah berapa, malam? Ini, Pak. Kalau kayak gini ngurus. Pengurus RT. Gak ada urusan. Dia gak bisa ngurusin. Gitu, Pak. Jadi, seharusnya di diri yang berperan RT. Dulu Tanjung Dolan seperti ini. Iya, betul. Zaman drogo sama Kalianyer, saya, Pak. Tapi RTR-nya tahu. Iya, kalau mau rangkul RTRWS ya. RTR-nya kumpul bareng. Ayo, siapa lu? Di takut, aku-laku RT. Tadi yang bojo, aku-laku RT. Iya, ini, ini. Ini, diumpetin di sini. Saya mau lapor, katanya. Ya udah. Saya mau kebiasa remata. Eh, emang kamu bisa ubah? Sini, lapor, lapor. Sini, suruh lapor. Mana yang mau lapor? Tadi RT, aku RT. Mana yang mau lapor? Luar dulu, Pak. Mana yang mau lapor? Jangan mau lapor, lapor, ayo. Ayo, ayo, lapor, lapor. Tidak mau lapor, kan? Tadi dia ada gerakan, Pak. Tidak, sudah selesai. Dan ada salah satu warga yang mengaku-ngaku sebagai kutu RTRWS tempat dan berusaha memprovokasi warga yang lain dan dia bersembunyi di salah satu rumah warga. Apa yang ada, Pak? Saya udah ngebilangin dia juga. Tadi dia mau lapor, ada tanya, Pak. Mau lapor, domari. Tidak mau lapor, saya ditek berpas. Tadi itu dupat. Bapaknya juga keluarin dulu, keluarin. Bapaknya ikut saja, ikut saja. Bapaknya hendungin, Pak. Bapaknya ikut saja. Tadi ada. Yang orangnya berarti juga jolat, Pak. Tadi itu jolat. Tadi bangun. Ya, orangnya berarti juga jolat. Tadi itu jolat. Tadi itu jolat. Tadi. Kemudian kami berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai provokator dalam aksi tawaran warga tersebut. Dan kami pun melakukan penyisiran di daerah tersebut untuk mencari provokator lainnya. Keluar, keluar. Pegang satu, 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 pegang satu. Sudah kenapa kabut? Kamu kenapa lari? Coba kamu lari punya. Tadi apa ya? Tadi ampun saya di simpan. Tadi udah ada. Kamu baru lari? Tinggal di mana, Pak? Tinggal di mana? Saya tinggal di Jawa Tenggung. Kamu ngaku ya, Jawa Tenggung kemana ya? Pak, gimana ya? Ya kan? Di Alim. Kanong-kanong tadi? Apa itu? Gak gimana ya, Pak? Kenapa ya, kamu capeknya? Saya pesi, bro. Saya sekolah pengantungmu. Jangan lupa aja, bro. Jangan lupa. 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 Akhirnya, kami pun langsung mengamankan para terduga provokator ini ke Polsek Palmerah untuk diproses lebih lanjut. Saat kami melanjutkan patroli ke arah Rawa Bokor, kami melihat ada beberapa orang yang tengah melakukan pemalakan terhadap supir truk yang melintas. Dan kami pun langsung segera melakukan penangkapan. Jangan lupa luparak mereka yang menikmati daun laut, Pak. Dia terlupa mati kettleeler Amor Kapol. Jadi keliatan 10 tahun ini mereka mengatakan dan rata gerai dak irwan juga tidak. Jangan lupa lupa padat, dibantu. Tidak. Jadi keliatan 15 tahun ini kami peuter melakukan pemalakan tanaman pintar peleisa mentenderardatu non lookin young man, Saat diinterogasi, mereka tidak kooperatif dan tidak mau mengakui. Padahal secara kasat mata, kami sudah melihat mereka melakukan pemalakan terhadap supir truk yang melintas. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengan bukti sebelah celurit dan uang hasil pemalakan, serta pengakuan dari salah satu supir truk yang mengaku sering dipalak di daerah tersebut, kami pun langsung mengamankan para pelaku pemalakan tersebut ke posek alideres untuk diproses lebih lanjut.